Hati-hati-hati dengan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian makasih dan didetakan undangan berikut ini. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram. Keadilan merupakan salah satu perwujudan dari hukum dan selalu berkesinambung dengan hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, terdiri sejak tahun 2008 dan saat ini telah terakreditasi dengan status baik sekali. Fakultas Hukum berkomitmen untuk menjadi fakultas yang islami, unggul, profesional, dan terkait saing di kawasan Asia. Untuk itu, Fakultas Hukum memiliki berbagai program internasionalisasi di antaranya riset dan penerbangan internasional yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Dalam rangka mencapai visi fakultas, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, didukung oleh tenaga pengajar, baik kalangan praktisi maupun dosen dengan kompetensi keilmuan yang memadai. Saat ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, memiliki dosen sebanyak 27 orang yang terdiri dari 6 dosen bergelar doktor dan 13 dosen bergelar magister. Selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, saya merasa senang sekali karena di Fakultas Hukum Umat, selain diajarkan ilmu hukum, namun juga dibekali dengan nilai-nilai keislaman dan kemuhamadiahan. Untuk menunjang kompetensi keilmuan mahasiswa di bidang hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, bekerjasama dengan perguruan tinggi di tingkat internasional, seperti FSU USIN Malaysia dan Leiden University. Sedangkan lembaga di level internasional, diantaranya Oxfam dengan fokus manajemen kebencanaan. Ada pun lembaga di tingkat nasional yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, seperti Komisi Yudisial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dewan Sudirat Indonesia. Kami mendesain struktur kurikulum yang dapat membawa mahasiswa dan alumi untuk mampu berkompetisi dalam dunia kerja. Prestasi-prestasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, di bidang akademik diantaranya, diara satu Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional pada tahun 2023, diara satu Lomba Debat Konstitusi Fakultas Hukum setingkat Indonesia Tenggara Barat tahun 2023, ada pun prestasi mahasiswa akademik yang dirai oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, diantaranya. Medali emas kejuaraan pencaksilan mahasiswa tingkat nasional di Universitas Udayana. Mudah-mudahan dapat menurunkan insan-insan intelektual yang tidak hanya bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, tapi juga bertakwa kepada Allah SWT. Sukses! Hebat! Mari bergabung menjadi bagian dari Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram.